ini kalau N dia bebas ketika dia di lock karena ada komponen krat, skopling gitu yang ngelock ini yang akan bergerak berhentak disini, cekkan gundul gigi-gigi yang ini tapi pada kenyataannya 4 tahun ini masih aman ya sebenarnya sudah didesain supaya tahan sih mungkin kalau yang ada yang sampai rontok yang jelas komponen mekanikal akan lebih tahan bila mana lubrik kakinya baik gitu kan artinya ketika om Halo jumpa lagi dengan saya di channel Panci Papa Enciko kali ini kita akan membahas mengenai transmisi otomatik jadi kebetulan mobil saya lagi turun metiknya dan break down dan apa aja yang kenal oke itu lupakan dulu kita akan membahas sekarang kan banyak polemik kalau saya lihat di youtube rame ya ada yang katanya kalau metik AT ini ya saya bicara AT bukan CVT AT itu kalau kita berhenti di berhenti itu kalau bisa nggak usah dipindah ke netral ya jadi biarin di terus oke tapi kemarin kita udah bicara sama Mas Danu dari Garuda Sakti Motor bahwa itu bisa di apa itu kalau misalkan kita terlalu banyak pindah dari D ke N D ke N itu pasti planetarinya kena ya planetari dirinya pasti kena ya jadi ini kebetulan udah di break down metik saya dilihat karena kebiasaan saya itu adalah mengemuti magic dengan cara kalau udah ketemu lampu merah saya selalu memindahkan dari D ke N ya dan yang diwaritkan memang planetarinya kena tapi ternyata nggak kena planetari saya nggak kena ya untuk lebih jelasnya silahkan lihat operasi dengan Mas Danu ya oke kita sekarang sama Um Danu lagi nih dari Garuda Sakti Motor ya Um Danu ini kan saya ini kan kecenderungannya kan sering main D N D N itu pengaruhnya ke planetari ya Om kalau kenyataannya ini planetari yang sekarang ini gimana Mas Danu secara fisik masih bagus Om bagus-bagus berarti ya berarti bisa disimpulkan agak aman dengan saya ya aman mungkin ya ini bonus aja sih Om ada beberapa kejadian yang sering retak tuh ininya sih Om sebenarnya yang mananya ini yang sering banyak nimbulin keram akhirnya di rumah semutnya itu banyak keram nyumbet ya ini adalah komponen yang berhubungan sama output sub ya jadi ketika N D N D kalau N dia bebas ketika N eh KTKD dia di lock kan ada ada komponen clutch, scopling gitu yang ngelock ini akan bergerak berhentak di sini jebek gitu nah biasanya ininya yang aus ini awal kalau ini aus tenaga dari mesin itu bener-bener nggak bisa disalurin ke roda nggak bisa disalurin ke selanjutnya nggak bisa jalan sama sekali berkerja keras kalau om melakukan N D N D ya ini bagian ini yang paling apa riskan bundul gigi-gigi yang ini tapi pada kenyataannya empat tahun ini masih aman ya sebenernya udah didesain supaya tahan sih mungkin kalau yang ada yang sampe rontok dia sering melakukan N D N D tapi nggak dibarengi dengan apa namanya maintenance metiknya oli nyala interval penggantiannya Kak gitu kan kalau kalau Om Danu bilang kayak gitu ya karena saya kan rutin ganti metik ini kan setahun itu nggak sampai Rp10.000 udah ganti ya kan terus flashing sempat dua kali selama empat tahun itu juga apa salah satu yang bisa menyebabkan ini agak awet ya yang jelas komponen mechanical akan lebih tahan bila bila mana lubrik kakinya baik gitu kan artinya ketika Om intervalnya lebih awal dari yang seharusnya ya berarti kita bisa jamin metik Om ini dapat pelumasan yang bagus selalu dapat pelumasan yang bagus liatnya itu kan gak melulu untuk hidrolik sistemnya tapi memang sebagai berat-berat pelumas juga itu mungkin benefitnya kalau orang lebih lebih aware sama maintenance Oke jadi mungkin ini sedikit kejawab juga ya jadi penasaran orang yang sering jadi polemik di ntn itu ya Jadi kalau memang sering mainnya gitu ya perawatan olinya harus diperhatikan lah ya 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 kurang lebih kalau merawat metik ini sederhana aja sebenarnya hanya butuh penggantian olinya aja dan itu cukup oke itu sedikit tips dari Om Danu ya jadi rekan-rekan yang mungkin penasaran gitu ya dan kenyataannya saya melakukan selama empat tahun ini oke-oke aja di planet harinya Oke makasih Om Danu ya tipsnya ya Oke itulah obrolan saya dengan Mas Danu ya jadi eh merawat netral misi otomatik itu harus rutin pergantian olinya jadi walaupun kebiasaan saya selalu sering memindahkan dari D ke netral ketika saya menemui lampu merah atau pemberhentian yang akan lama ya memang sarannya Mas Danu kalau bisa tiga menit ya kalau lama lebih dari tiga menit pindahin ke netral sebetulnya perawatan metik ini saya dulu terkesan dengan rekan saya yang kebetulan merawat mobil tua waktu itu adalah Tuita Gresida dan saya juga aktif di klub Tuita Gresida waktu itu ketika punya unitnya ya itu ada mobil bersida metik yang awetnya minta ampun saya tanya tipsnya apa ternyata cukup ganti di kolimetiknya itu kalau bisa jangan lebih dari sepuluh ribu katanya dan itulah yang saya praktekkan sekarang jadi saya udah under sepuluh ribu udah saya kati ya jadi untuk apa supaya mungkin kalau memang kena ada gramnya itu sudah mulai di hilangkan jadi di rumah semutnya itu enggak 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 nyumbet gitu ya sampai saya akan start flashing dua kali selama periode 4 tahun saya menggunakan metik ini ya enggak tahu kalau pemilik lamanya seperti apa apa itu perilaku berkendaranya menggunakan metik ini tapi sejauh ini udah umur sekitar 12 tahun planet harinya enggak ada masalah jadi itu aja mungkin misalnya kepada saya sudah rekan-rekan semua pengguna otomatik yang yang konvensional dan CPT ya yang otomatik lama kalau bisa usia mobil udah tua penggantian olimetik lakukan periodik 10.000 12.000 ya jangan sampai diatas itu ya itu aja mungkin mesenya ini udah dibuktikan dengan apa itu mobil saya yang berpikirkan planet harinya enggak apa ya karena memang perawatan olimetiknya bener-bener set semoga konten ini bisa memberikan wawasan dan memanfaatkan teman-teman oke jangan takut untuk makinnya ya sekarang terjawab sudah terima kasih terima kasih selamat menikmati